selamat menikmati 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 tipnya masuknya kita coba gas ternyata ya ternyata kiproknya enggak mampu untuk coba kita nanti kiprok punya saya ya kiprok yang warnanya hijau itu sama ya punya punya fish air punya barrio punya Mio pokoknya yang hijau itu harusnya sama kita coba ya teman-teman ini punya saya eh harusnya geser pagi ya ini lucu ya temen-temen ya ada fish air dicabut kiproknya kok mati temen-temen ya apakah wali karena boleh masang terakhir sangat juriga saya temen-temen ini ini ada fish air kiproknya dicabut malah mati coba kita inginkan Aneh temen-temen ya ini aneh bener-bener baru tahu ya coba pakai kiprok saya jadi pasang bok mati eh iya saya nggak berani pasang Oke saya tengok dulu dari sana pusat ya sepulit temen-temen Oke bread sekedar pengenalan Iya ini ya teman-teman ini karena saya bukan saya yang pasang nih ya kabelnya pun sudah nggak standar jadi begini caranya ya temen-temen hehehe ya 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 oke itu teman lipat ya untuk kabel khususnya VCR itu ya yang mahalah kuning celeret merah biasanya dari bawah itu kabel ini lampu kebetulan ini kayaknya masih utuh dua ya yang satu ini kabel pengisian ke kiprok kemudian ini disepulkan ada masa terus ini ini apa namanya kabel putih celeret hijau ini masih utuh ya seperti ini kabel ini keluarnya hitam abekan warna kabel ya temen-temen intinya kalau pulser seperti ini ini kabel putih celeret hijau itu pulser satunya biasanya masa cuman ini kayaknya masanya di dalam nah ini motor visor ini kiprok saya lepas kenapa motor mati jadi ambil masanya itu masa dari kiprok temen-temen ya buktinya ini saya kiprok lepas ini ya nanti coba ya Pak cerit ya ini ya ini kabel apa soket kiprok saya lepas motor ini mati kemudian saya ambil ini pasti sepulnya nggak ada masanya ya temen-temen jadi sepul ini masanya itu masa lewat langsung ke sana ya masanya ini lewat langsung ke kiprok jadi pada saat kiprok di lepas mesin ini akan mati Oke kita buktikan temen-temen ya jadi ini kabel masa ini temen-temen ya ini kabel masa tapi nggak nyambung sama ini sama bodi ya lewatnya lewat kiprok Oke Pak cerit kita coba ya ini ya ini kabel kuning ini dari bawah ini kabel masa ya tapi yang menuju ke kiprok ini temen-temen ya yang menuju ke sini ini saya lepas Oke kita coba Pak cerit ini saya buktikan ya ini ini tempelkan ke masa ya ini seperti ini setelah Pak cerit tuh bunyi ya temen-temen ya tuh meretek-meretek nanti kita coba kaitkan ke masa kemudian kita cek kiproknya apakah keluar seterum atau tidak seperti itu ya ini saya lepas nih tuh mati temen-temen ya jadi motor ini kurang masa makanya ini pada putus semua ya dan ini pun nggak ngisi oke nggak ngisi ini ya belum ngisi temen-temen ini jadi nggak ada masanya sepulnya ya makanya motornya itu kalau dilepas soket kiproknya mati Oke kita coba kaitkan ke masa dulu temen-temen ya mana ya Pak cerit masanya ya eh coba lagi Pak cerit di masa ini akibat bisa Oh bisa ya nah ya di sini saya kaitkan ke sini dulu saya kaitkan ke kiprok eh ke aki masa aki nanti kita coba dari sini ya Pak cerit tar ntar ntar pak cerit saya ngecek ke sini kiproknya seperti ini temen-temen ya ini agak nggak ribet karena demi temen-temen ya biar tahu ya seperti itu temen-temen ya Oke saya coba dulu ini ini saya coba dulu saya coba hidupkan dulu ya nah itu sudah itu dia sudah saya kasih masa dan saya cek ini kabel putih harusnya ada setrum ini ya nah ini jangan lama-lama ya karena harus jangan dikasih juga nanti putus seperti itu aja ya ini belum ada ya kiproknya maka nggak nyala temen-temen kita kasih kiprok nah seperti ini ini untuk lampu ini untuk pengisian tapi ini kayaknya kiproknya udah rusak paket cerit ya Iya Iya udah padang banget kita saya oke saya kasih kiprok saya ya saya coba bentar-bentar ini dari akit tadi ya coba pas pelan-pelan ya pakai cerit pelan-pelan saja kasih nggak apa-apa putus nggak apa-apa lah oh ya aman ya berarti kiproknya nggak masalah ya ini yang kenduar dari sepul temen-temen ya jadi harus masuk pengisian sini karena ini dari sepul ya makanya terang banget ya kenduarnya ke lagi sini kemudian untuk lampu yang sini kelihatan gak ya temen-temen ya saya terangkan ya Nah ini seperti ini temen-temen ya saya ulangi lagi ini dari sepul masuk sini kemudian keluar sini merah yang merah kemudian masanya di sini dan put puningnya di sini oke udah ya kita cek apinya siapa enggak ini akhirnya ya Pak cerit mati ini aja aja di sini ya aman pak cerit aman orang berarti kiproknya mati kiproknya mati ya karena ini dari akit juga nggak putus ini lampunya coba kita voltasenya ukur ya berapa kita ukur voltasenya kita gunakan volt DC ini volt DC di sini ya Oh sini oh ya bener sini sini volt ini mili volt ini volt DC kelihatannya temen-temen ya DC ya kita ukur berapa ya ini mint harus ini jangan keliru teman-teman ya coba kacau pakai cerit ya enggak tipe-tipe Soko ya lima ya normalnya segitu teman-teman ya Nah itu lima kema ya jadi oke seperti itu ya karena ini akhirnya enggak ada isinya yang habis-habis baterainya jadi enggak 12 volt memang harus pengisiannya ini 5 volt seperti itu kita coba kiprok saya harusnya seperti ini harusnya enggak mati ya mana ada motor visor di lepas ininya mati seperti macam harus desa saja di lampu juga enggak mati teman-teman seperti itu ya teman-teman jadi motor ini oke seperti itu teman-teman intinya motor ini kurang masa ya jadi 10 cd-nya kurang masa karena karena apa masanya ambil dari sini masanya ambil dari kiprok makanya kiprok dilepas seperti ini mati ya Nah seperti ini mati aduknya seperti ini enggak mati di kiprok siapa ya Pak dapat diambil pelajarannya sedikit mohon maaf bila banyak kurang ini tinggal perhapian menyala-nyalakan lampu ya ini agak lama intinya mengurut sepul seperti itu ya dan dulu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lanjut Oke terima kasih ini penampakan panggonteng panggonteng